Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan puja dan kesyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada surat ini kita sedoyo sampai terawut datang acara santunan di pulang surat di rumah Ibu Haja Sukamto demikian selamat tertahal salam kita curahkan pada dunia Nabi Besar Muhammad SAW Ibu Haja Sukamto Ibu Haja Sukamto Ibu En Ibu Kamiran Ibu Haja Mulia saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di Mateng terutama keluarga donatur yaitu Ibu Haja Sukamto keluarga Ibu Kamiran sekeluarga yang membuat aktivitas di musholat dan pengajian semakin sukses pengajian rebut tetap lancar kemudian kemis lancar ada pengajian dan santunan kemudian jamaah subuh dan Ibu Haja Mulia dan Ibu Kamiran juga lancar itu semua karena Allah melalui perjuangan ulama dan para donatur Ibu Haja Sukamto dan dunia Nabi maka kita saya juga anak yatim wajib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lumateng para donatur yang diwakili Ibu Haja Sukamto dan Ibu Kamiran ini karena saya memang dulu punya niat baik mengajakan pengajian akhirnya diberi jalan sama Allah lancar punya punya niat baik lagi memberi santunan yatim dan orang yang layak dipantu akhirnya semakin sukses karena niatnya kita baik niat kita selesai dan efas insya Allah Allah akan memberi jalan kebaikan yang sangat luas baik jalan di dunia maupun di akhir untuk mempersingkat waktu langsung saya sampaikan kami ingin menyampaikan beberapa fadilah acara mengharap ini pertama disini ada barokah memuliakan anak yatim dengan memuliakan anak yatim otomatis Ibu Haja Sukamto Ibu Kamiran dan semua donatur semakin dimuliakan otomatis insya Allah gampang masuk surga amin kemudian ada fadilah yang kedua fadilah tasakuran fadilah tasakuran ada di dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 apabila kita bersyukur dengan menguatkan saudara kau atau mengucapkan terima kasih maka Allah akan menambah penikmatannya apabila kita tidak bersyukur sering sambat tidak bersyukur sering sambat atau jangan jarang mengucapkan Alhamdulillah itu termasuk tidak bersyukur ini itu adik-adik yang suku sudah tahu adik-adik jangan sampai sering sambat dan jarang mengucapkan Alhamdulillah itu tidak bersyukur maka rejikinya dikurangi oleh Allah kenikmanya dikurangi atau kurang barokat tentunya di majelis saya ini donaturnya kok semakin sukses ya kan pensiun rejikinya lanjut ya kan pegawai swasta diberhentikan resign punya usaha tambah sukses ya baik yang pensiun pegawai semuanya tambah sukses maksudnya tidak harus punya mobil satu miliar sukses maksudnya disini rejikinya barokat uang sedikit nabi-sabi ada kadang-kadang banyak banjir dibagi-bagikan waktu surat lebaran ini kan kuasa dari mana dari Allah melalui bersyukur itu tadi rejikinya diganti 70 kali contohnya ibu wajah suka sama bu kamiran pensiun kenapa kok hidupnya tanpa barokat tidak punya utang ini kan malam bisa pagi-pagi mahluk nabi bu kamiran bu kamto wajah bu kamiran memberi iya kan kuasa lebaran terus secara yatim jadi ibu wajah sukamto dan ibu kamiran beserta anak cucunya semakin sukses sukses disini bukan berarti jadi miliar uangnya miliaran punya mobil satu miliar bukan sukses menurut agama itu hidupnya barokat menjadi orang yang soleh itu yang sukses maka dari itu dengan tasakuran ini dengan tasakuran pabila yang kedua ini otomatis bapak adi sukamto memberikan banyak barokat kepada keturunannya keluarganya dan anak ibunya lejekinya terus mengalir barokat terus dan sering berbagi ketika kondisinya memungkinkan kemudian padilah yang ketiga ada padilah barokat selaku rohni dengan seperti ini maka kita sering selaku rohni dana ya itu tadi kan tidak ada masalah sudah sukses datang-datang sendiri patungan lebih-lebih jadi tidak ada masalah kalau kita tidak mempermasalahkan hal yang sudah berhasil kita akan semakin sukses kalau sudah sukses masih banyak perdebatan beton barokat karena tidak bersyukur kita bersyukur lebih-lebih dipanggungan ke anak yakin maka barokat selaku rohni ini membuat kita semuanya donatur dan yang diundang akan ditambah umurnya dan ditambah rejepinya sampai 10 dan 70 kali lipat amin Allahumma amin dan padilah yang keempat ada barokat mengaji 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 kur'an mengaji seperti ini ada hukum-hukumnya tadi barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus mengaji barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus apa adik-adik harus mengaji barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat disini tambah enak tambah banyak rejepinya tambah amalnya di akhirat langsung masuk surga maka harus mengaji jadi kita semua dapat barokat mengaji akan insya'Allah terhadap dunia amin Allahumma amin dan yang terakhir ada barokat 5 doa mustajah 1 doa anak yatim 2 doa anak terlantah alhamdulillah alhamdulillah kita panjatkan puja dan disyukur atas gaya Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada suri ini kita sedaya sakit ngauh sarang-sarang datang acara bulan surat dan satu nanya yatim di rumah Bapak Kamiran sebagai mewakili beberapa donatur di pasiruan ini demikian selamat tetap salam kita dirakan pada jaringan Nabi Besar Muhammad Bapak Kamiran ingkangkulam mulia akan ibu wajah kanto ibu Kamiran ingkangkulam mulia akan adik-adik sekalian yang sangat kami sayangi kita semua harus terus bersyukur terus bersyukur kenapa kok bersyukur karena adik-adik disini termasuk untuk kan anak yatim dan anak telantar ini disini dimuliakan karena ada umarok termasuk donate dan pengurus yaitu ibu ajak kanto dan keluarganya Bapak Kamiran dan anak kukunya semuanya mau mengumpulkan dana dengan utak-utaknya mengumpulkan dana dari dirinya sendiri para donatur dan juga saudara-saudaranya anak ikunya dikumpulkan terus hingga jadi acara pengajian dan santunan setiap pemis masih lebih laki bulan ini lebih 2 juta dipakai untuk ngaji di donatur donatur jadi istilahnya kalau tidak bersyukur adik-adik nanti akan rugi harap terjebin akan diturangi sama Allah maka terus bersyukur bagaimana caranya bersyukur yaitu ibadahnya yang rajin ngajinya rajin dari mengucapkan Alhamdulillah kemudian saya menjelaskan sedikit saja menyampaikan sedikit bulan suruh ini sekarang tambah rame karena memang ulama-ulama berlomba-lomba berlomba-lomba salah satunya diai mu'alim tambah sukses di saya tambah sukses di musolah yang pengurusnya Bapak Kamiran dan Pak Yoy itu tambah sukses semuanya mengadakan acara yatim harus terus digalakkan berlomba-lomba bukan berarti saingan bukan berlomba-lomba disini di dalam Quran Busti Awadawu fastabiful hoiron berlomba-lomba untuk kebaikan jadi penafiran berlomba-lomba disini jangan sampai siudon ya kan berlomba-lomba itu kebaikan disuruh itu kebaikan jadi setiap pemis lebihnya untuk acara ke donato-donato tetap untuk acara yatim tetap mengaji tidak untuk korupsi dan ada lagi sejarah singkat peristiwa Nabi Musa bebas dari kejaran Pir'on berserta umatnya Nabi Ayub Nabi Yunus Nabi Yaakob bencana bencana-bencana yang mereka alami ada yang sakit parah terus sembuh ada yang tempatnya diterima ada yang selamat dari bandir peristiwa itu jadi pelajaran kita semua untuk berhati-hati di Pulang Surah banyak sodako dan banyak beramal soleh agar kita semua dan keluarga kita anak-anak cipu donato terus barokas selamat dunia akhirat amin demikian padilah singkatnya acara yatim ini pertama para donato dimuliakan oleh majelis dan anak-anak yatim dengan cara pengajian ini insya Allah dimuliakan sukses dunia akhirat yang kedua padilahnya anak-anak yatim dan anak terlantar dan janda yang berundang itu sederhana mewakili lainnya itu dimuliakan oleh donato jadi saling memuliakan dia kan dinafkai setiap emis dan lebihnya dinafkai lagi nah itu padilah yang kedua kemudian padilah yang ketiga barokas silaturahmi anak yatim dan teman-temannya bisa silaturahmi ke donato dari pasur uang nanti lama-lama ke rumahnya mak liat itu apa duni bumi rumah masalah dana saya tidak pernah mikir akhirnya uang banyak karena saya memberi contoh meniru kiai-kiai kita tidak perlu ragu masalah dana saya ada sedikit saya kasih saya banyak saya kasih akhirnya bonatur kan otomatis termotivasi memberi rutin jadi uang saya sedikit uang saya sedikit dibantu bonatur banyak lebih-lebih teruk bulan ini lebih 2 juta ada yang pernah lebih 1 juta 3 juta untuk anak-anak ke Malang ke Surabaya ke donatur nah itu yang membuat donatur semakin nyaman dan mantep dengan doa dan pengasih selah silatu rohmi ada fadila yang keempat yaitu barokah mengaji menuntut ilmu punya wajib sesuai kemampuan kita rebuh ngaji kemis ngaji terus ada yang masih di TPK setiap mengaji hari rebuh kemis atau di TPK dan acara ini kita terus mendoakan semua donatur itu fadilanya mengaji wajib juga mendukakan dengan mengaji semuanya baik anak yatim dan donatur insyaallah akan berajat dan sukses dunia akhirat amin amin padilah yang terakhir mau saya tutup ada 5 doa mustajab yaitu di dalam acara santunan ini 1 doa anak yatim pasti mustajab 2 doa anak terlantar jadi saya tidak perlu menyebutkan doa yang terlantar pokoknya ayahnya mungkin tidak membelanjain tidak memberi belanja tidak mau mencerwekan tapi mengagum jadi ayahnya ada yang ditinggal tapi ayahnya ada yang hidup ada yang mati yatim dan anak terlantar itu doa mustajab yang ketiga doa janda yang layak dibantu di bingung di wakil ibu itu juga mustajab kemudian ada doa orang soleh siapa doa orang soleh yaitu doanya bapak kamiran ibu kamiran ibu haja sutam toh dan semua donatur kenapa kok saya ngomong orang soleh katanya gak boleh ngomong ini soleh itu soleh ya kalau dirinya sendiri gak boleh kalau orang lain kita tunjuk boleh oh donatur ini soleh boleh karena bukan menunjuk diri sendiri kalau saya menunjuk diri sendiri dosa saya sombong para donatur itu kan bukan saya sendiri yaitu para donatur bapak kamiran dan lainnya itu orang yang soleh mau memberi anak yatim maka doanya sangat mustajab dan terakhir doa ulama lima doa mustajab ini kita gabung disini mendoakan bapak kamiran ibu haja sutam toh ibu kamiran dan anak judunya dan semua donatur tanpa terkecuali kita doakan mudah-mudahan di perusahaan al-abiyah panjang umur amin selama dunia akhirat amin anak judu yang sangat soleh-soleh amin dunia akhirat amin dan semua kegelapan dosa-dosanya disucikan oleh kristi Allah hingga suci bersih langsung masuk surga amin dan semuanya rejepinya tambah banyak agar semakin sejahtera semakin barokah pendidikan anak judunya donatur semakin tinggi terus rejepinya banyak bisa banyak beramal amin amin kami kira cukup acara pengajian dan santunan bulan suruh ini pulau nyungun pangamputin ikat agung domateng bapak kamiran ibu kamiran ibu hajah sukamto nyungun pangamputin ibu-ibu saya semampu saya mengatur dan mengelola teatroni panjang doyo tapi alhamdulillah bisa sukses setiap pemis dan undangan di luar-luar untuk anak yang kami kira cukup mudah-mudahan amat oleh kita dan pengajian ini diterima karena di Allah diganti Allah langsung masuk surga dan 70 kali lipat resep amin amin sampai jumpa untuk lain kali insya Allah selain kemis pasti undangan selain kemis insya Allah di rumah wajah sukamto karena uangnya masih lebih banyak amin 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum 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 Terima kasih.